Seseorang yang mengolok-ngolok atau merendahkan Allah, Rasul ataupun siar-siar agama bisa menyebabkan keluar dari agama Islam atau murtad Sama saja ia melakukannya dengan serius atau hanya bersanda saja Allah berfirman Orang-orang yang menafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu Surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka Katakanlah kepada mereka Teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu Tentulah mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanyalah bersanda kurau dan bermain-main saja Katakanlah apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok Allah Quran Surat At-Tawbah ayat 64-65 Disini ada bentuk dari mengolok-olok Pertama mengolok-olok Allah Contohnya adalah perbuatan orang-orang bodoh dalam kalimat atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Dan yang kedua mengolok-olok Rasulullah Yang ketiga mengolok-olok siar agama Contohnya adalah beberapa perbuatan berikut ini Pertama adalah mengolok-olok sholat Kedua mengolok-olok syariat Islam Dan yang ketiga mengolok-olok perintah agama Kesimpulan Barang siapa yang mengolok-olok Allah Rasulullah syariat agama Maka ia telah keluar dari agama Islam Sama saja ia bercanda Ataupun sungguh-sungguh Oleh karena itu berlakulah hukum-hukum Orang yang keluar agama di dunia Ia mendapatkan ancaman murka Allah di akhirat Bagi pemerintah muslim Wajib memintanya untuk bertawbah Akutan tapi Jika ia tidak memperbagi diri Maka dihukum Terima kasih telah menonton!